Intro Malam Ramatama penjabat Bupati Mempawah bersama Erlina dan keluarga Almarhum Muhammad Pagi, Bupati dan Wakil Bupati Mempawah periode 2019-2024 dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Mempawah pada selasa malam. Malam Ramatama ini dihadiri Prokopimda Mempawah, mantan Wakil Gubernur Kalbar Rianorsan dan para undangan. Acara diawali dengan pembacaan doa untuk Almarhum Muhammad Pagi dengan harapan Almarhum diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kegiatan ini, panitia memutar video pendek kilas balik seputar kinerja Erlina selama menjabat, seperti meninjau program pemerintah yang sedang berjalan hingga momen saat Erlina terjun langsung ke masyarakat dalam berbagai kesempatan. Begitu juga dengan video pendek Wakil Bupati Mempawah, Almarhum Muhammad Pagi, yang terlihat selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya hingga terjun langsung ke masyarakat. Menyaksikan video tersebut, istri Almarhum Muhammad Pagi tidak kuat membendung air mata. Dalam sambutannya, Erlina menyampaikan kesan-kesannya selama menjabat sebagai Bupati Mempawah dengan segala dinamika selama lima tahun, baik suka maupun duka dalam menjalankan pemerintahan yang membuatnya semakin merasakan kebersamaan dan kekeluargaan dari tingkat yang paling bawah seperti kepala desa hingga pejabat menjadi seperti keluarga. Tapi saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian, rasanya saya semakin hari semakin selama menjalani roda pemerintahan ini, rasa enak rasanya. Rasanya udah rasa terbiasa kayak keluarga semua nih, baik Pak Segdanya, baik Pak Desa, Pak Camat, OPD. Udah rasa saya udah kayak kekeluargaan dah. Nggak ada rasa saya yang OPD yang pro dan kontra dah. Semua udah nyatu semua. Kalau awal pertama itu tuh ada pro dan kontra, itu nggak boleh dibungkiri. Tapi sekarang Alhamdulillah, itulah. Jadi saya pun rasa nyaman dalam bekerja. B.J. Bupati Mempawa, Ismail mengucapkan terima kasih kepada Erlina dan Almarhum Muhammad Pagi yang sudah memimpin Mempawa selama lima tahun dengan baik. Ismail juga bilang akan melaksanakan tugas penjabat Bupati dengan baik seperti mengawal pilkada agar berjalan aman dan lancar. Dan juga tentunya atas support daripada Ibu Bupati yang selama ini kurang lebih lima tahun bersama beliau. Beliau senantiasa selalu memberikan arahan dan bimbingan untuk senantiasa bekerja dengan baik agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Mempawa. Terima kasih Ibu Bupati, Ibu Erlina terindoa sebagainya tetap sehat dan bisa terkabul semua hajat yang Ibu hajatkan untuk masa-masa yang akan datang. Ismail juga bilang dalam menjalankan tugas ia akan memastikan netralitas ASN, pengendalian inflasi, komitmen penurunan angka stunting, menurunkan kemiskinan hingga memastikan percepatan perizinan dalam rangka mendukung investasi yang sesuai aturan masuk ke Mempawah. Terima kasih telah menonton!